Sebelum akhirnya dibawa ke dunia nyanyi, Akhirnya aku akan menjadi dunia kreatif atau orang dibalik layar gitu. Jadi yang lebih mengonsep dan lain sebagainya. Aku pengen jadi dokter, awalnya dokter anak. Dokter anak terus jadi dokter hewan karena aku suka banget sama hewan. Terus begitu besar ternyata udah mulai belajar ITA dan lain sebagainya. Ternyata saya kurang kuat di ITA ya. Sempat jadi director salah satu produksi gitu. Dan disitu aku jatuh cinta banget dengan directing. Di luar dari yang tadi stage video sih. Intinya showcase yang intimate untuk Panca Indra itu. Dimana kalau aku inginnya pesannya adalah ketika mereka keluar dari showcase itu. Mereka lebih mencukuri Panca Indra yang mereka punya. Tapi bener gak sih kamu pernah kehilangan sih suara falsetnya itu? Dan kalau kamu ngomong biasa tuh suaranya gak keluar gitu. Jadi ternyata sampai akhirnya ke dokter udah dikasih obat gak cocok karena kamu juga asam lambung. Nah itu gimana sih tell me about it gitu? Kapan kejadiannya dan kok bisa kayak gitu gitu? Ini berapa kali sih yang aku rasain. Waktu masih di The Voice juga sempat tuh. Sempat ibaratnya kayak ibaratnya bukan infeksi sih. Luka sedikit gitu yang mengharuskan istirahat. Dan karena kurang istirahat juga. Dan mungkin masih bernyanyi dengan teknik yang gak bener pada saat itu. Kayak dipaksain? Tapi terlebih lagi karena ini kan kompetisi pertama aku. Aku juga baru ibaratnya bener-bener belajar skill nyanyi dan lain sebagainya mungkin pada saat The Voice itu gitu. Itu pernah aku ngerasain. Tapi kalau untuk yang, apa namanya, untuk yang berkehilangan suara sampai stress berat itu baru banget setelah, setelah itu, setelah buka mata. Musik video buka mata. Jadi pada saat itu, itu kan kita syuting tuh hampir, hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Dan pada scene terakhir itu sangat mendalami mungkinnya perempuan ini gitu ya. Jadi akhirnya teriak tuh beneran-beneran teriak banget di video itu. Sampai pada akhirnya aku menyangka akan balik suaranya. Ternyata gak balik-balik itu udah seminggu lebih. Gak bisa kontak sama sekali. Jadi pun kalau nyanyi itu sakit. Gitu. Jadi ngeluarkan sakit. Akhirnya memeriksakan diri ke dokter pertama, ke dokter THT. Dibilang, enggak cuma dikasih obat doang dan sebagainya. Enggak terlalu dicek yang terlalu menyeluruh juga. Saya kira yaudahlah ya mungkin terhadang biasa atau apa gitu. Akhirnya diminum obatnya tidak ngaruh apa-apa. Karena sebenarnya obat yang dokter itu masih juga udah obat yang aku tau lah. Ibaratnya kalau lagi radang biasa dan lain sebagainya aku juga minum. Pada saat itu kan aku juga udah minum itu. Tapi tidak mempan gitu. Pada akhirnya, akhirnya aku sampai ngulang akhirnya dua kali. Pada akhirnya aku pergi ke rumah sakit lagi. Yang berbeda sebenarnya. Kira disitu barulah dia memang menangani beberapa penyanyi dan musisi. Nah, untung kamu udah datang sekarang karena ini udah bengkak banget katanya. Bengkaknya tuh sampai dari sini sampai hidung juga udah bengkak. Jadi masuk akal banget kalau kamu enggak bisa mengeluarkan falset itu. Jadi kalau aku falset tuh yang keluar cuma udara gitu loh. Iya, iya, nafasnya doang ya. Iya, nafasnya doang. Sementara aku ingat banget waktu itu aku harus keluar kota ada dua. Ada dua aku job nyanyi. Ya, akhirnya job nyanyi itu sebenarnya kata dokter nggak boleh. Cuma yang namanya udah job ya. Kan udah ada kontak, udah ada perjanjian dan lain sebagainya. Tetap berdoa, istirahat penuh, dikasih obat yang agak lumayan kencang juga. Sebenarnya waktu itu karena tau harus nyanyi. Ya, itu sih makanya aku sampai sekarang, aduh nggak mau lagi deh kayak gitu. Kayak mungkin kalau emang harus mendalam dan lain sebagainya, aku harus tau tuh spare time waktunya. Dan mungkin berteriak dengan cara yang benar entah gimana harus. Nemuin juga caranya. Jadi itu sih pengalaman yang buat aku. Karena disitu semenakutkannya tuh kayak, ih kalau gue sampai nggak bisa nyanyi lagi kayak gini ya rasanya. Takutnya gitu loh. Takutannya kayak kehilangan instrumen yang paling ku cintai pada saat itu dan sangat kubutuhkan. Itu sih. Secara penyanyi kan ya instrumennya adalah the whole body ya gitu. Maksudnya alatnya tuh adalah itu gitu. Eh boleh tau nggak rumah sakitnya di mana tuh? Siapa tau buat rekomendasi musisi-musisi lain. Karena mungkin apalagi biasanya ini pernah denger juga beberapa musisi yang reguleran tuh yang kayak emang dia Senin sampai Jumat tuh dia bener-bener manggung terus cafe to cafe. Once dia sakit, ya udah. Kelar gitu. Rumah sakitnya, aduh. Lupa lagi. Pokoknya di daerah, di Jakarta, di Jakarta. Tapi dia ada praktek di beberapa nanti. Kalau misalnya tuh aku coba share di story deh. Atau apa. Di polo ya. Lupa banget soalnya. Rumah sakitnya tapi dekat daerah. Kayaknya daerah otista sini deh. Ada lah. Dia praktek. Tapi dia ada praktek di Dharma Wangsa juga kalau nggak salah. Oke. Berarti nanti kenal ya. Nanti lakukan puncher. Puncher. Dokternya yang pernah menangani GJ ya. Ketika hal itu terjadi tuh yang paling ditakutkan oleh musisi-musisi dan penyanyi gitu ya. Dan bahkan MC juga tuh nggak kadang. Bener. Tapi kalau misalnya kita suaranya cuma habis yang biasa aja pak. yang nggak sampai ngeluarin angin dan emang sakit banget. Itu bisa pertolongan-pertolongan biasanya aku pakai kencur. Oke. Jadi kencur tuh di... Di... Apa namanya di... Di... Apa istilahnya? Perut. Dibuang kulitnya. Dibuang kulitnya. Perut. Terus begitu dipotong-potong. Udah dicembelin aja itu. Terus. Jadi dikunyah aja begitu si kunyitnya gitu ya. Kencur-kencur. Kencurnya. Sorry iya iya iya. Berarti udah dicoba juga pasti ya si tahap itu dan nggak mempan ya waktu itu ya. Ya waktu itu nggak mempan. Itu berarti emang udah parah banget infeksinya bengkaknya gitu. Oke. Itu udah to the next level berarti ya. Nice. Lalu balik lagi ke tentang hubungan atau relationship. Kamu kan sempat ada pengalaman juga dulu. You've been in a toxic relationship. Dan sampai sekarang akhirnya kamu punya pacar yang adalah gitaris band pengiring sendiri. Gitu. Nah katanya. Ini tip dan trik juga nih mungkin buat temen-temen di luar sana ya. Gloges dan Ir Sabian ini tetap bisa profesional. Dan bisa ngebedain nih. Mana lagi kerja. Mana lagi unyu-unyu gitu. Nah itu apa tipsnya kamu bisa awet pacaran gemes dari Mei 2017 sampai sekarang. Dan bisa ngebagi. Bukan ngebagi. Mungkin lebih ke switching kali ya. Ketika oke lagi kerja-kerja lah. Abis itu di luar itu ya udah. Lagi pacaran-pacaran gitu. Itu tuh gimana sih ceritanya? Mungkin karena memang awalnya kita kenal pun bukan karena suka satu sama lain. Jadi mungkin kan kalau misalnya kita ada yang kenal gitu. Ganteng ya itu cantik ya. Dari ngecin biasanya kan. Karena ini kita dari memang beneran dari pada saat kita kenal pertama kali. Aku udah punya pasangan. Bian juga udah punya pasangan. Kemudian dia kandas duluan. Lalu saya juga di kandas beberapa bulan kemudian gitu. Jadi sama-sama memang lagi bertemu dengan sebagai teman aja awalnya gitu. Jadi emang pendekatannya pun ketika-tika kita sama-sama ditinggal. Bukan abis itu kayaknya abis ini gue mau sama dia atau apa segala macem. Enggak. Emang hadir sebagai teman. Nah mungkin itu juga yang bikin jadi akhirnya sampai sekarang pun banyak orang yang kalau misalnya aku kerja keluar kota dan lain sebagainya. Gak banyak yang tahu. Jadi begitu kerjaannya selesai atau kita udah mau menjelang pulang mereka mau nganterin. Mereka baru nyadar. Oh ke Gigi pacaran sama Bian gitu. Oh I see. Karena memang kita gak yang terlalu suka juga sama ini sih. Mungkin dengan sifat yang kalau emang lo kerja ya lo kerja aja gitu. Ibaratnya rewardnya kita untuk pacaran adalah setelah usai bekerja. Tapi pun kita pacarannya juga ya kayak teman karena mungkin berawalnya dari teman ya. Jadi mungkin itu juga kalau misalnya mungkin tipsnya. Asik kok tips. Ya mungkin tipsnya adalah itu. Maksudnya kita cari jodoh boleh gitu. Cari jodoh boleh. Cuman kalau aku sih lebih suka kalau mungkin kamu tipenya sama seperti aku orangnya. Ya pendekatannya sebagai untuk nambah teman baru. Dulu. Menurut aku dengan lo jadi teman dulu lo lebih. Lebih tahu dia jujur gak sih dibandingin kayak kita pendekatan emang udah ada. Kan akhirnya banyak hal yang ditutup-tutupin tuh. Itu sih yang bikin mungkin pacaran aku berbeda sama Bian. Aku juga belum pernah pacaran kayak gini sebelumnya. Jadi ketika kita berawal dari temenan dulu atau sebelumnya udah tahu tanpa ada embel-embel emang mau ngarah ke pacaran tuh udah kelihatan banget realnya dia as a person gitu ya. Dan ketika jadinya ya udah gak ada yang ditutup-tutupin dan udah tahu aslinya kayak gimana gitu ya. Ya aslinya kayak gimana tapi ya itu juga kalau lo tahu aslinya udah buruk dari awal meskipun itu. Jangan juga. Jangan juga. Karena kalau misalnya udah mau berarti lo gak bisa ngeluhin lagi tuh nanti ke belakangnya gitu. Nah ini kan ada deal-deal di awal. Karena jangan sampai jatoh hatimu diberikan ke orang yang salah. Karena itu ketika trauma itu sumur hidup sih lo bawa. Kita gak akan tahu kapan kelarnya untuk melupakan atau mungkin kapan traumanya hilang. Dan mungkin butuh effort lebih untuk menghilangkan traumanya itu juga PNN ya. Oke. Tapi cuma nama pribadi ya Ndi ya. Bagaimana? Itu sejujurnya ya semakin kesini kan kayak makin banyak yang relate. Mungkin dulu gitu banyak yang relate-banyak yang relate tiba-tiba oh kok merasakan sendiri ya. Jadi kayaknya semua orang jadi seragam ketika udah di usia tertentu dan di level pacaran tertentu gitu kan. Gitu. Makanya banyak yang relate tuh. Nah. Jadi sekarang ini mau ke segmen high netizen. Ada dari riski underscore aprianti. Katanya ada trik khusus gak untuk menjaga kualitas vokal. Misalnya pola makan dan latihan. Terus gimana tuh caranya supaya punya suara yang karakternya khas sendiri. Halo Rizki. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi kalo aku sendiri sih sebenernya untuk tips-tipsnya sama pola makan. Pola makan aku gak pernah terlalu ngejaga banget. Atau orangnya termasuk pemakan segalanya. Ya kecuali yang haram-haram ya. Gak boleh makan daging manusia pastinya gitu ya. Oh yang bisa dimakan aja. Ya. Pokoknya yang sehat lah buat tubuh gitu. Yang bisa menambah energi. Dan aku tau aku pasti suka. Karena menurut aku ketika aku suka. Aku tuh orangnya suka banget makan. Jadi ketika makan enak itu naikin mood banget kan pastinya. Ya. Itu yang menurut aku. Menurut aku yang bener-bener. Kamu paling tau diri kamu sendiri. Apa yang bikinmu kamu baik dan lain sebagainya. Karena aku sendiri adalah orang yang lumayan mood swingannya sulit ditebak ya. Cancer. Oke. Pantesan. Budi banget. Aku Scorpio makanya kita nyambung bisa ya. Capit. Baik. Tos-tos. Ya gitu. Makanya kemudiannya tuh. Apalagi. Benar. Jadi ketika kita bekerja dan lain sebagainya. Mendingan. Tau lah ya apa yang bisa bikin kita nyaman sendiri dan lain sebagainya. Nah itu. Itu paling. Gak ada larangan. Cuman. Kalau untuk penyanyi itu menurut aku. Tau juga nih. Kebiasaannya. Kalau kamu. Banyak makan minyak. Kamu sering rada nggak. Yang kayak gitu-gitu. Itu kan orang-orang beda-beda. Gitu. Ini juga aku belajar dari Mas Indra Aziz adalah. Kalau kamu. Ibaratnya. Kamu yang paling tahu diri kamu. Kesehatan diri kamu gitu. Kalau misalnya. Kamu makan pedas. Kamu cepat kena rada nggak. Dan lain sebagainya. Dan plus kondisi kesehatan kamu pada saat itu. Mungkin kalau misalnya kita lagi fit banget nih. Lagi fit 100%. Ya mungkin kita makan minyak. Dan juga. Pedas-pedas tuh. Gak akan kenapa-napa. Ketenggorokan. Ya itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya. Kondisi kita lagi. Lagi. Cuma 50%. Lagi nggak enak badan. Lagi kayak. Panas dalam gitu ya. Jangan cari gara-gara. Gitu. Itu kan pasti. Pantangannya udah pasti yang minyak dan lain sebagainya. Jadi kalau aku. Gak pernah membahasin. Selama aku lagi sehat. Gitu. Dan. Sintunya adalah. Tidur yang cukup. Itu. Kalau udah mau kerja. Dan sebagainya. Kalau misalnya pun. Jadwal kamu padat. Paksain pasti ada waktu. Untuk kamu istirahat. Untuk kamu tidur. Gitu. Juga. Ketika mau nyanyi lagi. Dari kamu. Misalnya istirahat. Terus setengah jam kemudian. Kamu. Harus manggung. Itu juga. Kalau aku sih. Sangat menghindari jarak yang terlalu dekat. Jadi aku harus panas dulu juga. Ketika aku bangun tidur. Harus ada jarak waktu yang. Yang lumayan. Untuk aku panasin. Suara. Dengan focalizing. Itu juga focalizing. Kamu juga udah bisa cari-cari tuh. Di. Youtube dan sebagainya. Banyak saya. Tanya saya bangun. Dan kalau untuk. Kunci. Gimana caranya memiliki suara khas. Sampai sekarang aku gak tahu. Yang jelas. Yang aku lakuin. hanyalah bernyanyi, bernyanyi dan bernyanyi, nah ketika kalau bernyanyi pastikan kamu bernyanyi senaturalnya kamu, dalam artian senaturalnya kamu, kalau kamu, kayak anggap aja kamu lagi ngomong, ngomong biasa dan kamu bayangin diri kamu sendiri jangan pernah kebawa dengan, karena kamu lagi sepadu siapa atau kamu ador dengan siapa kamu jadi, tanpa kamu sadarin tuh, kamu ngikutin dengan caranya dia, caranya gimana, kadang kan kita suka di alam bawah sadar gitu, kalau aku suka nge-record aja sih, voice note atau segala macem, dari situ kan kita bisa mengevaluasi cara nyanyi kita, dan lain sebagainya dan kalau kamu denger di kuping kamu itu enak dan kamu nyaman berarti, mungkin ini nih kalau dari, tapi itu juga gak bisa cuma sekali ya kamu harus sering-sering nyanyi sering-sering nyanyi, nanti dari situ pasti ada karakter kamu sendiri yang yang kuat tanpa kamu sadarin, karena aku yakin banget satu Indonesia ini punya beragam macam satu dunia sebenarnya setiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda gitu pasti ada kemiripan, tapi pasti juga ada bedanya dari situ yang kamu harus unggulin tuh bedanya di mana, dan itu yang harus kamu kuatin itu menurut aku yang menjadi kunci untuk mempertahankan mempertahankan suara khas kamu oke, ini udah lengkap banget penjelasannya tuh, detail banget ya Rizky underscore krianti jawabannya, semoga suka ya lalu juga ada dari FSN underscore Nana katanya nih Kak GJ kunci sukses apa sih? terus gimana caranya buat sukses, sedangkan untuk memulainya aja banyak yang meragukan kemampuan aku nah mungkin GJ pernah gak have you been there gitu ketika orang ada yang meragukan dan segala macem? kalau been there pasti kita namanya manusia pasti pernah lah ya dipandang sebelah mata tuh pasti pasti ada diragukan ya, diremehkan gitu ya cuman satu hal kalau ditanya kunci untuk sukses apa aku juga gak tau ya karena maksud aku setiap manusia pasti punya ukuran suksesnya masing-masing gitu mungkin aku dengan aku masih hidup besok atau lusa dan masih masih bahagia itu udah sukses buat aku gitu loh jadi orang beda-beda apakah memang ada impian yang kamu raih itu dulu yang mesti kamu kamu tau cuman kalau misalnya kamu bilang gimana kalau kita mau jalan tapi orang lain doubting kita doubting kemampuan kita atau kayak istilahnya memandang sebelah mata dan meragukan kita tuh gimana nah selama kamu masih mikirin itu menurut aku kamu gak akan fully sukses karena masih mengenai validasi dari orang ya karena kita hidup di dunia ini bukan untuk memuaskan status persen manusia yang ada di dunia gitu jadi itu dia sukses adalah definisi kamu sendiri ketika kamu berhasil meraih at least satu poin di dalam list-list kesuksesan kamu itu berarti kamu udah sukses nah ketika untuk meraih lagi untuk ke step selanjutnya ya itu kamu sebenarnya gak harus memiliki validasi dari orang lain mungkin itu kita juga suka gak sadar ya namanya namanya dipandang sebelah mata pasti ada perasaan gak enak gitu tapi papaku pernah bilang ketika aku juga lagi ngerasain kayak gitu dulu papaku bilang mau seribu orang bilang kamu monyet kamu yang paling tau kalau kamu itu bukan monyet kayak gitu jadi kalau bukan semua semua memang dari dalam bukan apa yang kita lihat di luar tapi dari dalam selama kamu masih mikirin luar orang lain mikir apa mandang apa ke kamu tapi kamu sehingga itu membuat waktu itu kebuang untuk yang sebenarnya kamu harus bisa mikirin gue mandang diri gue kayak gimana sih gitu gue percaya gak sama diri gue gitu nah itu itu juga karena aku juga berlatar belakang dengan orang yang sangat pesimis itu juga yang sampai sekarang masih aku berusaha banget untuk ngingetin diri sendiri lagi ngingetin diri sendiri lagi oke jadi remember guys it's all comes from within ya dari dalam dulu gitu ya nanti akan terpancar dengan sendirinya dan orang akan ngerasain juga lagi-lagi hal yang sama lalu juga ini ada at devia you will study underscore ini mungkin tadi udah menjawab juga pertanyaannya suaranya bisa keren gitu makannya apa dan kenapa memutuskan gaya rambutnya kayak sekarang eh devia itu tadi kalau misalnya gaya rambut kan karena aku lebih menunjukkan bukan kayak sekarang sih justru balik lagi kayak dulu gitu ibaratnya aku pengen pengen orang mengenal aku bener-bener sebagai Gloria jadi kayak yang aku tumbuh dari kecil sampai sekarang gitu bukan yang hanya di The Voice aja gitu jadi aku pengen nunjukin kalau aku juga pernah rambutku pendek aku gaya berpakaiannya seperti ini cara ngomongnya seperti ini dan lain sebagainya lebih pengen kenal aja sih dan lebih jujur sama diri sendiri sehingga aku juga percaya kalau aku jujur juga dalam menyampaikan ya pastinya karya aku juga jujur dan harusnya nyampe gak butuh orang banyak mendengarkan tapi at least orang yang mendengarkan bisa tau kalau nyampe ketulusan lagunya sama dia gitu itu aja sih sip kalau kayak gitu terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nanya ya dan selanjutnya aku akan ke segmen terakhir ini ada segmen pilih mana Randy Pandugo atau Punto Aji Punto Aji iuh Kak Reni maafin aku Kak Reni Kak Reni juga bagus aku juga suka maaf lalu yang kedua Coldplay atau Stars and Red Coldplay maafin Mbak Elda yang terakhir Tim Boba atau Tim Ngopi Kopi Kopi oke sama dong kalau gitu sama Acu terima kasih Gimana seru kan ngobrol-ngobrol ini barengan sama Gloria Jessica nah buat kamu yang udah nonton sampai tamat jangan lupa untuk like video ini plus subscribe juga ke youtube channelnya eventory.id dan Indi juga mengucapin terima kasih buat El Hotel Royal Bandung ya untuk staycationnya kamu bisa pakai point sekali lagi di instagramnya at El Hotel Royal Bandung dan juga jangan lupa kamu untuk komen di bawah siapapun yang pengen kamu lihat ngobrol sama Indi komen aja sebanyak-banyaknya siapa tau nanti ini pilihan kamu yang akan kita kabulkan oke so thank you so much for watching dan Indi Arisannya pamit see you when I see you teman cerita bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax